Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Dalam video ini kita akan membahas soal tentang gerak lurus vertikal. Di sini ada soal, dari salah satu bagian gedung yang tingginya 25 meter, dua buah batu dijatuhkan secara perurutan. Masa kedua batu masing-masing setengah kilogram dan lima kilogram. Bila kecepatan gravitasi bumi sebesar 10 meter persekon kuadrat, tentukan waktu jatuh untuk kedua buah batu itu. Nah, kita akan menggunakan cara rumus ya. Kita tulis terlebih dahulu. Rumus yang akan kita pakai adalah H sama dengan V0 kali T plus setengah G T kuadrat. Kemudian disini tanpa kecepatan awal V0-nya sama dengan 0 karena tanpa kecepatan awal jadi gerak jatuh bebas ya. Sekarang kita masukkan H sama dengan 0 kali T plus setengah G T kuadrat. jadi H sama dengan 0 plus setengah G T kuadrat. Maka H sama dengan setengah G T kuadrat. Maka 2-nya kita kalikan disini, jadi kalikan silang 2H sama dengan G T kuadrat. Maka 2H per G sama dengan T kuadrat. Maka akar 2H per G sama dengan T. nah maka rumus yang akan kita pakai itu adalah T sama dengan akar 2H per G nah kita akan tulis terlebih dahulu sekarang yang diketahui ya yang diketahui dalam soal itu ada H 25 meter kemudian ada masa M1 setengah kilogram M2 itu 5 kilogram kemudian G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan juga yang diketahui adalah gesekan udara di APK karena berarti tidak ada udara di sekeliling gedung tersebut. Kita langsung saja yang ditanya T1 itu berapa sepedian T2 itu berapa kita jawab untuk T1 sama dengan untuk H1 sama H2 itu sama ya ini H1 sama dengan H2 karena ketinggiannya sama maka kita kasih di sini H1 SRI 2 H1 per G jadi akar 2 H1 adalah 25 per 10 jadi akar 50 per 10 sama dengan akar 5 untuk B T2 sama dengan akar 2 H2 per G sama dengan akar 2 kali 25 per 10 sama dengan akar 50 per 10 coret coret akar 5 ini second atau detik ini juga second atau detik jadi jawabannya T1 sama dengan T2 masa 3 mempengaruhi kemudian kemudian kemudian